ini seret kemudian klik kanan open atribute tabel kita punya nih nomor, listing, noting, mirip dengan disini yang kemarin karato itu sudah tabelnya gini yang dia tabel hasil pengamatan ada sedikit masalah nih kalau bapak apa lihat ini rata kiri kan nih kalau rata kiri biasanya datanya itu bukan integer tapi datanya teks kalau angka biasanya rata kanan kita harus modifikasi nih modifikasinya bisa dengan dari sini dengan angka nomor 0123 ini ini nih satunya kalau disini rata berarti saya rata itu kalau di Excel Excel kan rata kanan nih kalau rata kanan kalau kita klik properties formatnya 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 harusnya number kan pas di import ke sini rata kiri berarti formatnya dia text kita ini harus ubah yang dari text yang dari text menjadi number kita buat kolom baru ya disini ada field open field calculator kita akan buat field baru namanya misalnya nomor 1 kita whole number atau integer dan kita akan mengisikan informasinya jadi disini ada konversi kita akan mengkonversi text menjadi number disini ada konversi to integer kemudian kita pilih fieldnya nomor 2 int 2 int 2 integer 2 integer kemudian ini jadi 2 integer yang akan kita konversi kolom mana kolom atau field nomor jadi disini kan ada 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 color condition conversion yang pertama 2 integer itu kita temukan disini di conversion kita klik 2 kali 2 integer kemudian kita pilih fields and values nanti dia akan muncul number instinct no dan sebagainya kita pilih yang number klik 2 kali sehingga rungusnya seperti ini untuk integer number kemudian kita klik ok ok nya gak aktif berarti rungusnya belum selesai kurang tutup kurang tutup kurang tutup nah ok nanti kalian dapat nih nomor 1 dia rata kanan berarti datanya integer tadinya text menjadi integer nah setelah ini kita bisa join jadi titik lapangan ini kita klik 2 kali ada dapet properties kemudian disini ada join ada join sudah kemudian klik plus kita akan join layer dengan tadi kan yang text file eh csv tadi karena hanya ada satu tabel kita hanya bisa pilih ini kan ya kita klik nah join fieldnya yang mana kita bisa lihat nomor ini nomor ini abc berarti kan dia text kan kalau nomor 1 ini 123 berarti integer kita klik disini kemudian target fieldnya nomor yang file save file kan kita buat nomor dan kode kan ini seperti ini seperti ini kemudian kita pilih custom field name prefixnya kita hapus aja jadi join layernya apa join fieldnya apa target fieldnya apa jadi ini kedua kolom ini atau kedua field ini harus sama isinya kemudian kita klik ok ok nah nanti pada saat kita klik titik lapangan klik kanan open attribute tabel maka yang tadinya hanya nomor dan kode ada isi yang lain field 7 ini kan SOC field 8 ini apa tadi kelas ya kelas ya kelas ya kelasnya masuk kelasnya masuk kelasnya masuk ulangi kalau saya sini kemudian saya hapus ya join layernya join field nya number 1 number kemudian kita bisa pilih juga sih choose which field are joined SOC ternyata ternyata disini field 7 sama field 8 kan kalau disini ya number listing noting SOC sama kelas field 7 8 kelas ter filming kelan kelas kelas field 7 yang mau ditambilkan ya Pak? iya oke nanti kita lihat datanya coba nomor kode SOC kelas berarti kita pilih choose which field are joined SOC dan kelas field 7, field 8 kita hapus custom field nya kita pilih oke nanti titik lapangan ini kita bisa lihat kalau dulu sebelumnya waktu join dia akan menggabungkan semua data ya jadi kalau file save file nya hanya terdiri dari 10 file excel nya ada 100 nanti dia akan membuat 100 baris disini dan yang lain disini 0 kalau yang sekarang kayaknya dia hanya memilih yang ada join nya yang lain di hapus lebih bagus sih sebenarnya jadi kita akan dapatkan ini titik dengan nilai lapangan sudah dalam format GIS guys pak tunang pak pulang yang mana yang dari join join oke ini properties saya hapus dulu aja jadi kita punya dua data nih yang pertama ini titik lapangan yang tadi kita buat digitasi kan sama titik sama tabel tabel atribut dari excel kan dan tabel atribut dari excel ini kita tadi sudah diskusikan awalnya ini data text kemudian kita sudah konversi menjadi integer kan kita punya field number one kita punya field di titik lapangan itu number integer juga 370 kemudian punya kode di sini juga ada kode tapi ada informasi yang di excel ya ada SOC soil organic content sama class hasil digitasi ini kita ingin menambahkan informasi lain SOC dan class supaya kita bisa tempelkan berarti harus ada join kolomnya yang identik karena itu kita join di sini tambahkan kita gunakan join layer nya ini file csv nya join field nya yang number one bukan yang number ya bukan ini number one kemudian target field nya number kemudian kita pilih choose which fields are joined kita pilih hanya code SOC dan class kita pilih cuma yang SOC sama class karena kita cuma mau nambahkan itu saja kemudian custom name fill name prefix nya kita pilih kemudian kita hapus kemudian ok dia akan muncul kalau kita klik kanan ataupun atribut tabel nah informasi ini nah setelah itu ini kita simpan sebagai data baru karena ini kan karena ini kan data awalnya dia hanya dua kolom kan jadi empat kolom nah itu temporary kalau kita gak simpan nanti hilang nanti untuk kita untuk membuat permainan kita simpan sebagai file baru kita klik kanan save as save as save as kemudian save vector layer as as receive file kemudian save sebagai titik lapangan misalnya edit itu saja hanya sebagai informasi yang utamanya adalah nama file baru CRS nya akan otomatis terpilih ini kemudian ok otomatis dia ditampilkan nah nanti kita bisa lihat disini yang file baru sudah permanen dia join nya kalau kita klik kanan dua kali tidak ada join tapi kalau di file awal klik kanan dua kali kemudian property join nya masih ada ini kalau kita hapus join nya ya dia balik lagi terdiri dari dua kolom si datanya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati